Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Badly, Beautifully, Better, Bravely, Carefully, Fast, Hard, Quickly, Slowly, dan sebagainya Kemudian untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan dalam kalimat berikut Yang pertama, Anything you can do, I can do better Yang kedua, My sister and I are always late because the drive very slowly Kemudian untuk yang ketiga She pint the wall scannery beautifully Nah, kita masuk kepada adverb yang ketiga yaitu Adverb of place Yang mana pengertiannya adalah Kata bantu yang memberikan jawaban Mengenai tempat atau pertanyaan when dalam bahasa Inggris Contoh dari kata adverb ini adalah Above, away, below, down, here, inside, near, outside, there, up, dan sebagainya Bagaimana jika diaplikasikan dalam sebuah kalimat Jika diaplikasikan dalam sebuah kalimat Kita bisa mengatakan Put that jar above the cupboard along with the offer empty jars Kemudian yang kedua I'm not allowed to play outside the house after six Yang ketiga Hurry up and get down here I need your help Oke, adverb keempat Adverb of degree Biasanya kata bantu ini digunakan untuk menjawab pertanyaan how much Namun tidak selalu pertanyaan tersebut menanyakan nominal Melainkan bisa digunakan untuk mempertanyakan intensitas dari suatu kejadian Misalnya See locks extremely after cleaning the wall house Mom told me she missed my brother too We don't have much money But it does stop in us from make help Adverb yang kelima Adverb of frequency Jika dalam adverb of degree digunakan untuk mendekspersikan sebuah intensitas Adverb of frequency digunakan untuk menjawab seberapa sering frekuensi kejadian yang dilakukan oleh seseorang Contoh, dad usually don't drink alcohol but actually has a dose I rarely participate in family or oxygen because I don't have any phrase I can't like too My parents frequently check off on the third health of the hospital D immensely取al Dumbledore D wrist D